Selamat menikmati Nah kalau memang adik-adik masih semangat Yuk untuk membuka kebaktian kita hari ini kita angkat pujian Selamat pagi Bapak ku ucap terima kasih Selamat pagi Bapak ku ucap terima kasih Tuhan periharakan saya setiap hari Matahari bersinar burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Selamat pagi Bapak ku ucap terima kasih Tuhan periharakan saya setiap hari Matahari bersinar burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Adik-adik walaupun sekarang kita dalam keadaan pandemi Tapi suka cita kita tidak boleh hilang ya setiap hari Coba sekarang kasih senyum ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik Entah itu papa, mama atau kakak adik Yuk kita kasih senyum terbaik Nah sekarang ayo kita angkat pujian Malas do'uhurhu anggoham senyum-senyum Malas do'uhurhu anggoham senyum-senyum Malas do'uhurhu anggoham senyum-senyum Malas do'uhurhu anggoham senyum-senyum Malas do'uhurhu anggoham senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-senyum-seny Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu, karena dengan kuasamu, engkau telah mendirikan jemaatmu di dunia ini. Engkau telah memutus roh kudus untuk mempersatukan jemaatmu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercaya pimpinan roh kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar. Serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sekolahmu, sebagian sekolahmu, kita harus bagaimana kita harus menjadi teman yang berbeda. Sekarang kita akan berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malamu yang nanti, lejauh teman-teman terkini. Adik-adik, tita kita hari ini diambil dari tita yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah, serta mengasihinya. Dengan segenap jiwa, dan menaruh pengharapan, serta beribadah hanya kepadanya. Marilah sama-sama kita memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan tita-Mu. Amin. Ayo teman-teman, semangat lagi. Kita nyanyi lagi, kita puji Tuhan. Melalui lagu kita, Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glori, haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat segala cinta kasih-Mu, Bapak. Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini, Bapak. Kami masih bisa melaksanakan ibadah kami. Sertai kami, Bapak, di sepanjang ibadah ini, Bapak. Dalam nama-Nam Yesus Kristus, kami berdoa. Shalom adik-adik, ada suka cita? Ya, pastinya ada suka cita. Nah, hari ini kakak Tere akan membawakan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Ayo, udah dibaca nggak? Apa ya ayat firman Tuhan kita pada hari ini? Ya, firman Tuhan kita pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2020, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Dari 1 Korintus 1 ayat 5. Yang isinya adalah, Sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pemerintahan. Ayo, adik-adik, kira-kira di sini, siapa yang mau jadi kaya? Pasti ada yang mau kaya raya punya mobil, punya rumah gede, bisa keliling dunia, bisa segala hal, bisa membeli sepatu, baju, barang-barang kusukan, handphone yang mahal-mahal, ya kan? Nah, yang jadi di sini itu adalah kaya apa yuk? Betul sekali. Kita bukan kaya harta yang kita bahas di sini, tetapi adik-adik di sini harus kaya akan pengetahuan, kaya akan perkataan. Kalau kita kaya akan pengetahuan, kaya akan perkataan, berarti di dalam segala hal, kita bisa menjadi kaya raya. Kita akan dipakai di mana-mana. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah kaya pengetahuan. Pengetahuan, kaya pengetahuan, ayo, kira-kira apa itu pengetahuan? Seringkan adik-adik pergi ke sekolah, tuh, tuh, menuntut ilmu, gitu. Pergi ke tempat bimbel dengan belajar untuk menuntut ilmu. Jadi, sekarang ayo, apa itu pengetahuan? Sudah tahu? Pengetahuan adalah hasil dari pemahaman seseorang setelah mempelajari sesuatu. Pengetahuan adalah hasil dari pemahaman seseorang setelah mempelajari sesuatu. Contohnya begini. Untuk anak-anak kecil. Di rumah kamu diajarin oleh mamak kamu, memakan itu pakai tangan kanan. Nah, itu adalah pengatahuan. Dulunya kamu tidak tahu cara memakan itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Ketika kamu diajarin mama kamu, dan kamu menjadi tahu, jadi kamu memahami sesuatu. itulah yang disebut dengan pengengetahuan. Untuk adik-adik kecil lagi, yuk, siapa yang disini yang sudah pintar cara mengkansi baju? Atau enggak, gini, siapa disini yang sering pakai baju terbalik? Pasti ada. Itu khusus anak-anak yang belum mengetahuinya. Nah, karena itu, kamu diajarin bagaimana cara memakai pakaian, supaya pakaiannya tidak terbalik, bagaimana cara mengkansi baju. Nah, itulah yang disebut pengetahuan. Dimana di pengetahuan itu, ketika kita belajar mengkansi baju, kita dapat menumbangkan pemikiran kita. Oh, cara mengkansi baju ternyata seperti ini. Ayo, apalagi yuk pengetahuannya. Mama kamu belikan kamu satu kue. Ada satu kue. Terus, Papa kamu pulang kerja, bawa satu kue lagi. Ayo, ada berapa kue kamu? Pastinya ada dua. Itu dari mana? Satu dari Mama, satu dari Papa. Hasilnya adalah dua. Itu dari mana kita tahu? Karena kita punya pakaian. Contoh yang lain. Gimana kalau kamu pergi ke warung nih? Pergi ke warung. Beli permen. Harga permennya berapa ya? Permennya itu harganya Rp3.000. Mahal ya? Maksudnya permennya beberapa biji. Kamu beli permen beberapa biji. Harganya Rp3.000. Lalu, kamu bawa tuh. Uang Rp5.000. Ayo, Tiba-tiba si tukang penjualnya kasih uang berapa? Kalau dikasih ya uang Rp3.000. Berarti, kita terima dengan dikasih kamu belanja permen Rp3.000. Terus kamu ambil uangnya Rp3.000. Terus pulang, Mama ini pembelian uang saya. Lalu mamanya bilang, Kamu tukang penjualnya itu enggak salah ya? Kasih uang kembalian Rp3.000. Emang kenapa, Mama? Itu salah lho, Nak. Kalau kamu belanja Rp3.000, berarti kamu. Kembalian kamu, berarti Rp2.000. Nah, itulah pentingnya pengetahuan. Ayo, kita tahu dasar dari pengetahuan itu. Bagaimana kita bisa supaya kita bisa menerapkan pengetahuan itu? Dari mana sumbernya? Sumber pengetahuan itu adalah dari buku. Dari buku. Buku adalah jendela dunia. Bukan jendela rumah ya. Buku adalah jendela dunia. Ketika kamu bisa membaca buku, rajin baca buku, lihat semua apa yang di buku, kamu pasti tahu hal-hal tentang dunia ini. Kamu tahu, aduh di buku ini lho, kamu tahu siapa presiden Amerika Serikat. Kamu tahu baca buku, oh, ini yang presiden Indonesia. Oh, ini yang mata unga Indonesia. Buku adalah jendela dunia. Nah, untuk adik-adik kelas besar, coba kakak tangani yang sudah kelas 6 SD atau kelas 6 kelas SMP. antara bumi dan matahari. Yang berputar panas sih? Kalau kita lihat matahari itu pagi, pagi itu matahari ada di timur, terbit dari timur. Terus bergerak, bergerak, bergerak sampai terbit di, temgelam di barang. Berarti, kalau kita lihat yang bergerak siapa sih? Kalau kita lihat itu yang bergerak adalah matahari, matahari bergerak mengelilingi. Tapi, ternyata itu salah. Yang benar adalah bumi itu mengelilingi matahari. kok bumi-mengelilingi matahari sementara matahari yang bergerak. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak kaya akan pengetahuan di mana-mana kita bisa dibodoh-bodohin doang. Kita enggak tahu nih matahari terbit dari mana. Ada teman kamu bilang matahari itu terbit dari barat. Oh, iya-iya matahari terbit dari barat. Kamu akan mengatakan sama semua orang matahari terbit dari barat. Ternyata itu adalah salah. karena apa? Karena kita tidak memiliki pengetahuan. Cara kamu menjadi orang kaya itu apa? Harus punya pengetahuan. Kalau kamu punya pengetahuan, kamu bisa pagi nanti ketika kamu gede panggil perusahaan. Ayo kamu harus jadi perusahaan. bajunya sekian gede sekian juta. Itu karena apa? Karena punya pengetahuan. Nah, bagaimana kita caranya supaya kita punya pengetahuan? satu hal mau belajar. Belajar di mana ya? Di mana saja? Bisa belajar di rumah. Bisa di jalan. Bisa di sekolah. Pastinya ketika ngobrol dengan teman. Belajar. Ketika berada di sekolah ini. Bisa belajar. Kita belajar mengenai firman Tuhan. Kita belajar apa yang bisa kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan. Coba kalau tidak punya pengetahuan. Berarti bisa dong. Karena enggak tahu nih. Di pengetahuan di belajar dosa. Kita enggak tahu itu pedosa apa itu dosa. Dah Tuhan punya pengetahuan. Kamu mengambil untuk karena apa? Karena kamu merasa kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Karena kita tidak punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa membawa anak-anak sekolah minggu sekalian ke jalan yang benar. Nah dari firman ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus kaya di dalam perkataan. Itu juga penting bertudur kata. Berkata sopan kepada orang tua. Berkata sopan kepada teman. Berkata sopan kepada adik kecil. Dan berkata sopan di dalam segala hal. Kita harus kaya akan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kita bisa memulai di dunia. Kita bisa pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang. Dan dengan ilmu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan suka cinta. Bahwa kita bisa melihat dunia dengan segala keajaiban. Jadi adik-adik saya minta sebagai anak sekolah bingung kita harus terus belajar. Tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya belajar di tempat bingung, tetapi belajarlah dimanapun kamu berani. Belajar di rumah, belajar ketika bersama dengan teman, belajar ketika mengobrol dengan teman, belajar apalian ketika mengobrol bersama teman, belajar untuk bertutup kata yang baik, belajar untuk tetap rajin untuk menyebarkan permantuan bercerita kepada teman-teman aduh Tuhan itu baik ya dia udah karena saya rajin berdua rajin ke gereja buasan saya menjadi ruas saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan saya tahu apa yang tidak bisa saya lakukan demikianlah firman Tuhan adik-adik kita satukan hati kita kita bersatu di dalam dua terima kasih Tuhan terima kasih Yesus buat segala penyertaan Bapak buat segala cinta kasih Bapak engkau masih menyertai kami Bapak anak-anak sekolah minggu Bapak Bapak yang baik pada hari ini Bapak kami belajar tentang firman yang itu kaya akan pengetah ajarkan kami untuk selalu menjadi kaya di dalam perkataan kaya di dalam ilmu pengetah Bapak demi masa depan kami terima kasih Bapak ila dua kami Bapak di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdua amin adik-adik tadi kita udah dengar kotbah yang dibawakan oleh kakak kita nah sekarang berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat dan kita harus terus melakukan hal-hal yang baik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita ingat apa yang kita perbuat selalu Tuhan lihat jadi kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik yuk kita angkat satu pujian mata Tuhan melihat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat apa yang baik maupun yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat ingat Tuhan melihat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat apa yang baik maupun yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat ingat Tuhan melihat salam adik-adik sekolah minggu selamat hari minggu Tuhan memberkati kita semua ayat haparan kita pada hari ini minggu 25 Oktober diambil dari Amsal 2 ayat 10 dari adik-adik kita ayat haparan kita pada hari ini dari Amsal 2 ayat 10 karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu saya ulangi sekali lagi ayat haparan kita pada hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 10 karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat hari minggu untuk kita semua hari ini kata sekolah itu akan mengerajakan aktivitas untuk kita pada hari minggu yaitu temukan nama toko akita adik-adik bisa menyiapkan penggaris kulpen atau pensil stabilo apabila tidak ada boleh menggunakan pensel warna nah hari ini adik-adik menemukan nama-nama toko kita dalam kata-kata acak dan dibuat seperti ini dalam kertas ya nanti bisa disiapkan kertas hps atau buku tulis contohnya seperti ini kalian boleh tulis nama kolas dan temukan nama toko akita contohnya adam kita temukan dalam kata acak adam ketika sudah ditemukan boleh diwarnai atau bisa dilor oke adik-adik selamat mencoba di rumah ya shalom adik-adik kita akan mau bawa persembahan sudah disiapkan belum persembahannya yuk kita siapkan sebelum kita memulai persembahan yuk kita angkat sebelah tangan kita kita angkat tangannya dan kita ucapkan sama-sama ku berikan persembahan ini untuk kerajaan Allah yuk kita nyanyi bawa persembahan mu bawa persembahan mu dalam rumah Tuhan dengar rela hatimu jangan rajamu bawa persembahan mu bawa dengan suka bawa persembahan mu tanda suka cita mu bawa persembahan mu ucaplah syukur sekali lagi ya bawa persembahan mu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu jangan rajamu bawa bawa persembahan mu bawa dengan suka bawa persembahan mu tanda suka cita mu bawa persembahan mu ucaplah syukur kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yang Tuhan Allah Bapak yangmu mahamurah dan pengasih kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anurahmu yang senyata saya melimpah dalam kehidupan kami Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang kehadiratmu membawa persembahan syukur dan hujan kami kepadamu yang sesungguhnya bersungguh dari pemberianmu dulu kiranya engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan namun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami terimalah dua persembahan ini amin mari adik-adik kita sama-sama mencapkan tonggu O Jesus Lasomani O Jesus Lasomani Hanami Haganu Pasada Uburnani Asetoram Manu Senggoi Dalam Nami Salak Natosa Dokham Kasaman Nami Torang Age Boja Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan 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 memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyenari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karungan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan menyen Tuhan menyen Tuhan menyen Tuhan menyen